Dikutip dari Vionews.com, pasukan komando Israel menyelamatkan 250 Sandra dalam operasi melawan teroris Hamas. Pasukan pertahanan Israel telah merilis video kamera helm yang merekam misi penyelamatan Sandra yang dilakukan pada 7 Oktober di tengah serangan teror Hamas. Operasi tersebut berlangsung di dekat pagar keamanan biasa dan menampilkan unit elit Sayatep atau Flotila 13. Laporan menunjukkan bahwa pasukan komando Sayatep 13 menyelamatkan 250 Sandra sambil menetralisir 60 teroris Hamas dan menangkap 26 lainnya. Rekaman video yang dirilis memberikan gambaran sekilas tentang operasi berisiko tim ini. Para projurit terlihat bersenjatai dengan karabin M4 Amerika yang dilengkapi dengan panekan. Khususnya pada menit ke-26, salah satu anggota tim terlihat membawa sesuatu yang tampaknya merupakan peluncur roket antilapis baja atau LAS. Pada menit ke-30, seorang anggota tim terlihat mengevakuasi seorang agen Hamas yang ditangkap dari tempat kejadian. Operasi penyelamatan Sandra sejauh terlihat dimulai ke sekitar 50 detik. Sayatep 13, unit elit di Angkatan Laut Israel, terkenal dengan beragam kemampuannya sama seperti tim US dan Israel. Penugasan mereka mencakup berbagai macam tugas termasuk serangan pelaut ke darat, kegiatan kontra terorisme, pengumpulan intelijen, dan penyelamatan Sandra. Loh, seru kali seperti dunia mau kiamat aja ini masalah Palestina sama Israel. Tapi saya mau mengingatkan ya, kedaulatan Tuhan itu ada di tanah Israel. Amin. Dan Israel itu satu-satunya negara yang dibentuk oleh Tuhan. Wilayah itu pun tanah perjanjian Tuhan. Jadi mereka gak mengerti sejarah, mereka ngarang-ngarang. Ya saya melihat itu mereka menggunakan kitab suci-nya mereka yang terbitnya 600 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saya lihat kemarin itu kalau mereka dia percaya akan Tuhan, itu orang tanah pemberian Tuhan kepada orang Israel. Mau Israel bandel kayak apapun, sejak dari Mesir itu pun sudah bandel sebenarnya. Tapi Tuhan betah memegang janjinya. Ya kan? Siapa yang mengutuk Israel, akan saya kutuk. Siapa yang memberkati Israel, akan diberkati. Jadi perang ini ya, tidak akan ada habis-habisnya. Damai yang terjadi di sana hanya sementara. Dan itu sudah dibuatkan kok di Bible. Di Masmur 83, di Eskiel 38-39. Jadi Israel itu sebagai suatu negara, dia nowhere to go. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia memang sudah dikepung. Sekarang sudah jelas ya, di Eskiel 38-39 itu, dia akan dari utara. Utara sudah jelas, Rusia sama Turki. Dari timur, itu jelas Iran. Dari barat, itu Sudan sama Yemen itu. Dari selatan, Saudi Arabia. Tapi saya juga kaget, waktu Saudi Arabia mengadakan dobi, apa namanya, ya damai sama ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dengan Abraham Ekot itu kan. Abraham Ekot itu sudah dilanggar. Jadi beginilah. Apakah benar Hamas teroris? Nah, kalau benar dia Hamas teroris, kan ada buktinya. Dia tidak mematuhi hukum perang itu ya. Setiap perang itu harus di... Hukum perang itu kan harus dinyatakan. Jadi itu dua belah pihak yang mau berperang itu harus diinginkan sebelumnya. Tapi cara-cara nyo Hamas itu sudah cara-cara teroris. Teroris kan tidak pernah memberitahu kapan dia mau bergerak. Nah, jadi kemarin saya lihat si Haikal sama si Madinah Al-Isera itu, dia bilang si Hamas itu bukan teroris. Padahal teroris itu, ya itulah cara bergeraknya. Benar bahwa dalam perang itu ada prinsip. mengejutkan, surprise ya. Kemudian deception, prinsip-prinsipnya itu. Tetapi harus diumumkan. Ini bukan perang zaman dulu lagi. Nah, sekarang Israel itu melawan non-state actor. Kecuali presidennya Palestina, Mahmoud Abbas, itu menyatakan perang. Jadi ini kesempatan Israel menghajar dia dengan aturan hukum perang. Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi Benjamin Naterhau, inilah kesempatan. Tidak, itu tidak akan kita hapuskan naik Tuhan Amas dari muka bumi itu. Betul. Jadi itu sudah aturan. Israel kalau mau berperang, dia pegang aturan kok. Dia umumkan dulu. Seperti inilah, mau menyerang kegajah. Kan dia beritahu dulu. Kalau orang tidak mau mengusir dari sana, ya salah mereka. Jadi sekarang, hak ajasi manusia itu, ya tergantung kepada aturan hukum perang. Kalau sudah dinyatakan perang, itu tidak ada lagi yang berkaitan dengan aturan perang. Eh, tidak ada lagi yang menyalahkan kalau dia melanggar aturan perang. Tetapi selama perang, kalau dia menangkap, menangkap apa namanya, menahan, menangkap lawannya, itu tidak boleh diapapakan. Jadi kalau menurut saya, Israel sama Palestina ini, kalau mau damai, ya mereka harus menyerahkan. Indonesia berpikiran bahwa Israel itu penjajah. Benarkah Israel menjajah? Itu yang harus diungkit. Cehaikal itu, dari mana ceritanya itu kemarin di TV One saya ikuti itu? Pakai sejarah menurut dia. Jadi, kita harus mengucapkan, mengungkapkan masalah ini dari sejarah dululah. Sejarah yang benar. Sumber yang benar. Bukan main sumber-sumberan. Ini komentar saya, saya mengikuti terus itu yang perkembangan di TV One itu. Kasian itu sih. apa namanya, si Monique Rekers itu. Kemarin malah tidak diberi kesempatan. Dan suara mikrofonnya dikecilin loh sama TV One jahat tuh TV One ini. Rengsek juga ya. Sehingga suaranya kecil sekali. Suaranya si Haikal Hasan itu keras sekali. Haikal Hasan baru sekali. Tidak boleh bohong. Public media tidak boleh bohong. Tetapi dia melakukan tindakan yang namanya perang informasi. Kalau peperangan informasi, boleh melakukan kebohongan. Proba ganda jadinya. Tapi public media tidak boleh. Di TNI itu ada public media ya. Puspen itu. Itu tidak boleh bohong. Kalau umpamanya ada empat orang meninggal di Papua, ya dua empat. Tidak boleh kurang. Tidak boleh berpikir. Saya di TNI, saya menciptakan sama kolonel Su ini dari Amerika. Jadi waktu saya di TNI, saya bersama kolonel Su ini itu menciptakan GPOI, J-P-O-I, Global Peace Operation Initiative. Indonesia, kalau memelaksanakan tugasnya yang kelima, ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia, yang ikut serta dalam ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian dunia, dan keadilan sosial, dia tidak boleh memihak. Kalau dia memihak Palestina, itu berarti dia tidak bisa melaksanakan tugas yang kelima. Dia sudah mengkhianati konstitusi. Jadi sebaiknya kita bisa bertindak sebagai pasukan perdamaian. Itu makanya TNI sempat mengirim pasukan ke Libanon. Walaupun tadinya alat, saya waktu di Mabes TNI di setiap operasi, alat sekali supaya Indonesia bisa menjadi pasukan peacekeeping di Libanon. Israel tidak setuju. Tapi pendekatan kita ke pasukan Amerika, US Indopakom, waktu itu masih US Pakom. Akhirnya dengan lobby itu, Indonesia bisa mengirimkan pasukannya. itu dulu. Jadi kita kalau bisa sebagai pasukan pendamai bukan memihak. Inilah kesalahan pemerintahan kita. Satu lagi, yang tidak sempat saya inisiatif ya. Inisiatif saya yang kedua, GDROI, Global Disaster Relief Operation Initiative. karena dunia ini di samping GPOI ada lagi bencana. Nah, itu kan sudah dibuatkan. Bencana kelaparan, bencana apa, macam-macam. Tapi kita belum sempat menyiapkan itu. Nah, itu harus multinasional. Tapi kalau GPOI itu, Global Peace Operation Initiative, itu kita siapkan. Makanya saya tahun 2029, saya menyarankan kepimpinan supaya dibentuk peacekeeping center. Nah, dari bayangkan Indonesia baru 2009 mempunyai peacekeeping center. jadi dulu saya kaget ketika saya ada di staff operasi, setiap peacekeeping center mau berangkat tugas ke luar negeri, saya harus tes mereka bersama orang-orang dari PBB. Jadi dengan itu kita ciptakanlah peacekeeping center di disentul yang diresmikan oleh Presiden SBY dan Ban Kimun. nah, harusnya kita berorientasi kita fokus kepada JIPOI. Bagaimana kita menjadi pasukan perdamaian bukan membela satu negara. Indonesia ini udah kacau nih kalau saya lihat pemerintahnya. Jadi peacekeeping center yang ada di sana tahun 2009 baru disemikan. Eh, ya 2009 atau 2010 itu. Saya masih masih jadi kepala pusat kajian. Nah, sekarang kalau begini kita tidak bisa menjadi pasukan perdamaian. Ya, tidak bisa pasukan pasukan untuk mengirimkan pasukan perdamaian kalau yang bersengketa Israel. Pasti Israel tidak akan setuju. Itu loh. Nah, kejadian di Lebanon hampir saja tentara Indonesia itu dihabisin tau nggak. Kenapa? Karena melaksanakan doktrin TNI yaitu pembinaan teritorial. Orang namanya peacekeeping tidak boleh menggunakan doktrinnya. Harus menggunakan petunjuk PBB. Dia bangun masjid, bangun ini, bangun ini. Hampir dihajar sama Israel. Tapi untunglah waktu itu tidak terjadi. Dan itu anaknya SBE lagi bertugas waktu itu. Saya sampai panggil itu sampai marah saya. Ngapain kalau memang menggunakan doktrin TNI? Pakai petunjuk apa yang diajarkan di PBB? Nah, inilah. Karena memang waktu itu pemberangkatan belum menggunakan peacekeeping center. Karena peacekeeping center tidak ada. Indonesia itu angel. Saya beritahu saja lah. Saya dulu mempelajari ya. Kenapa peacekeeping center Indonesia nggak boleh belum berdiri-berdiri? karena ada tiga institusi yang ribut. Menlo merasa dia yang berhak. Kedua Menhan. Ketiga TNI. Waktu itu PBB membantu Indonesia kurang lebih 2,5 juta dolar untuk mendirikan peacekeeping. Tapi karena keributan itu rupanya tidak jadi. Malaysia sudah duluan di Port Dixon namanya. Jadi kalau persoalan Palestina ini kalau kita mau masuk campur tangan di sana kayaknya sudah sulit Indonesia mau campur tangan. Tapi kita pelajari dulu lah. Dulu itu kan tanahnya Israel semua. Tapi karena macam-macam penjajahan di sana Mesir Jordan termasuk Prancis juga campur tangan Inggris campur tangan ya tanya kepada mereka kenapa mereka kok lepas tangan. Sebenarnya penjelasan ini saya nggak tahu juga caranya bagaimana. Tetapi yang terlibat dulu membagi-bagi tanah di Israel itu harus dilibatkan. Jangan dia diam. Ya kan? Nah sekarang kita lihat ada campur tangan Iran nggak? Ada campur tangan Rusia nggak? Ada campur tangan negara-negara lain terhadap Hamas. Hamas itu bukan Palestina loh ya. Kalau menurut saya. Dia non-state actor. Karena dia bertindak bukan atas nama negara. Bertindak atas nama organisasi apa namanya. Non-state actor lah. Organisasi yang bukan negara. Jadi kalau sekarang dihabisin sama Netanyahu ya wajar-wajar saja lah. Tapi si Haikal sama siapa itu siapa Alicera itu dia bilang bahwa mereka bukan teroris. Hampir semua negara-negara besar seperti Jepang Amerika mengatakan dia teroris kok. Inggris juga mengatakan begitu. bagaimana jadi kita posisikan dulu dia. Hamas itu apa sebenarnya. Siapa dia. Mengapa dia melakukan tindakan seperti ini. Wah ini tragedi besar-besaran ini. Saya melihat anak-anak kecil gak ada kepalanya yang sudah aduh itu kalau tidak teroris siapa yang bisa sampai hati melakukan itu. Tentara suatu negara itu tidak dilatih untuk menjadi pejuang yang sangat bengis kejam dan sadis tidak ada itu dilatih. Tapi kalau teroris memang itu ajarannya itu doktrinnya. Ya kan. Apalagi menurut mereka ajarannya darahnya orang Israel itu halal. Ya kan. Makanya sekarang ini mungkin kesempatan bagi Netanyahu untuk bersapu bersih lah. Sapu bersih semua orang di sana itu. Tapi dengan peringatan dulu supaya tidak melanggar hukum perang. Jadi hukum perang itu ada semuanya lah. Tadi si Raja Uti juga ngomong itu hukum perang itu seperti menghadapi kombatan. Ya memang gereja apa tempat ibadah rumah sakit sekolah tapi kalau di situ ada ada kombatan digunakan untuk sebagai sarana untuk perang ya boleh-boleh saja. Buktinya apa? Ya si Irak itu kemarin dulu enggak habis itu biarpun istana katanya. Nah itulah kelakuan perang. Tapi perang sekarang harusnya udah tidak biadab lagi seperti dulu. Enggak memberitahu kapan mau bertempur. Itu zaman dulu. Kalau zaman dengan siapapun harus diumumkan dulu. Israel saya kira sudah mematuhi itu. Jadi itulah komentar dari saya sementara ya. jadi kita sampaikan bahwa kedaulatan Tuhan ada di tanah Israel. Bukan kedaulatan manusia. Fieikel sama Ali Mardani itu coba diberitahu. Tanah perjanjian itu tanah siapa yang memberikan janjinya. Orang diberikan kepada Israel kok. Pilistin yang sekarang itu bukan Palestina eh Palestina yang sekarang itu bukan Pilistina yang lalu. Pilistin kan sudah habis waktu itu. Jadi ini gara-gara kalau gak salah ini saya lupa juga. Oh iya itu istilah Palestina itu siapa yang mengeluarkan. Saya lagi mencari ada gak bangsa Palestina? Ada gak bahasa Palestina? Itu dulu. Jadi kalau Israel dia adalah suatu bangsa bahasanya pun ada budayanya pun ada. Tapi memang ini biadab ini. Masa orang lagi sembayang lagi merayakan hari raya Sukot di Bum. Nah ini kelakuan ini dilakukan oleh mereka mungkin mengikuti Yom Kipur pada saat dulu. Jadi udahlah sekarang mereka sama saja menentang kedaulatan Tuhan. Itulah. Terima kasih Pak Paul. Waduh. Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Saya bisa ikut. Luar biasa. terima kasih. sehat, Pak General. Semakin sehat. Ini memang dalam recovery. Jadi memang masih kurang sehat, Pak General. Tetapi kita berharap sehatannya terus. Dan kita, Saudara, kita berharap nanti dalam waktu dekat, mungkin bulan depan, Pak General bisa bisa kembali bersama dengan kita untuk kuliah Pancasila lagi, Saudara ya. Mungkin nggak bisa setiap minggu karena kesehatan beliau yang terbatas, tetapi tetap kita akan melanjutkan. Karena beliau kita sudah janji dulu ya, kita mau bikin buku kedua, Saudara ya.